Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wanudia Skarpetini Nomor absen 32 dari kelas 11.42 Di sini saya akan meresensikan sebuah novel yang sudah saya baca sebelumnya Yaitu Berjudul Impian Amerika oleh Punta Wijayo Buku ini diterbitkan oleh Diva Press pada cetakan pertamanya November 2017 Tebal buku ini 264 halaman dengan lebar kertasnya 14 x 20 cm Sebelum kita lebih jauh membahas ke bukunya Terlebih dahulu kita bahas Punta Wijayo atau penulis novel ini Punta Wijayo lahir di Yogyakarta tanggal 18 September 1943 Beliau merupakan aktivis gerakan, sejarawan, dan budayawan yang sangat terkenal di Indonesia Beliau pernah mengenyal pendidikan di Universitas Gejah Mada atau UGM Kemudian di Universitas Kolombia dan Universitas di Amerika Serikat Karya-karya beliau sangatlah banyak Yang terkenal di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri Nah sekarang kita akan membahas novelnya Novel ini menceritakan tentang 30 orang Indonesia Yang hidup merantau ke Amerika khususnya di New York Dengan cita-cita dan latar belakang yang berbeda-beda Jadi 30 orang itu dijadikan 30 bab atau 30 bagian dalam buku ini Jika kita ingin membacanya Kita tidak perlu urut dari bab 1 sampai ke 30 Karena setiap bagian itu memiliki ceritanya masing-masing Novel ini sangat cocok dibaca oleh kita kaum-kaum remaja Karena banyak sekali mengandung nilai-nilai kehidupan Dan juga pengalaman real atau asli orang-orang yang ada di dalam novel ini Yang kemudian bisa menjadikan kita gambaran bagaimana sih masa depan Dan juga cara-cara menghadapinya Tapi untuk usia-usia 20 tahun ke atas juga sangat dianjurkan Karena novel ini juga mengangkat sekali tema pekerjaan dan kekeluargaan Yang menjadikan kita agar lebih dewasa Ada 30 orang yang diambil untuk narasumber membuat novel ini Contohnya ada Suleman dari Madura Sukiman dari Yogyakarta Dan ada juga Tengku Syakir dari Aceh Kita ambil contoh Suleman Suleman adalah pemuda muslim asal Yogyakarta Yang bekerja di sebuah klub malam atau bar di Amerika, di New York Ia bekerja sebagai pembuat minuman atau penyaji minuman Walaupun keluarganya menentang berat pekerjaan itu Karena dianggap haram Karena bekerja di tempat haram Suleman tetap bersikeras bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik Dan uang yang dihasilkan adalah uang yang halal Bahkan Suleman bersumpah Dia tidak pernah meminum atau sekedar mencicipi minuman yang dibuatnya Walaupun hanya setetes Dalam sebuah karya pasti ada kekurangan dan kelebihannya Nah kekurangan dalam buku ini yaitu pemilihan kosa kata Dan juga penyusunan kalimatnya yang sedikit agak berat Berat dalam artian itu mungkin kita sebagai orang awam Akan sedikit berpikir jika membaca dalam buku ini Karena artinya itu tidak semua langsung dijelaskan secara langsung Nah untuk kelebihannya sendiri Karena di dalam novel ini itu diceritakan cerita asli atau real dari 30 orang narasumber Jadi kita bisa mengambil hikmahnya Dan kita bisa tahu kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan nanti Juga untuk orang remaja seperti kita ini Jadi bisa mempersiapkan Apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi masa yang akan datang Kemudian juga memotivasi kita agar lebih semangat lagi untuk mengejar cita-cita apapun jalannya Dan jangan memedulikan omongan-omongan dari orang lain Saya sangat merekomendasikan untuk membaca novel ini Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Dan mohon maaf jika ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh